Kembali di kabar utama pagi pemirsa, pelaku pembunuhan terhadap peserta bangunkan orang sahur yang terjadi pada hari terakhir puasa berhasil ditangkap. Saat ditangkap, pelaku bersembunyi di rumah keluarganya di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Pria berinisial MM alias Bucing, pelaku pembunuhan salah satu peserta bangunkan sahur, berhasil ditangkap di rumah orang tuanya di Pulau Kelapa II, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Selain menangkap pelaku, petugas Satreskrim Polres Cilincing juga menyita barang bukti senjata tajam yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian pelaku tega menghabisi korban, lantaran tidak terima ditegur ketika dirinya mengeber motornya saat terhalang oleh rombongan bangunkan sahur. Selain itu, pelaku juga mengaku dirinya tengah mengkonsumsi obat-obatan keras saat tega membacok korban. Penangkapannya tadi gimana bang? Dia sembunyi di mana? Jadi satu pelaku ini kita amankan di Kepulauan Seribu, nanti untuk keterangan lebih lanjut dipolsek aja dengan angka polseknya. Berarti ini pergeledahan apa bang? Tadi kita atas pelakuannya alat yang digunakan untuk membaca kepolisian. Sebelumnya pada hari terakhir puasa atau selasa dini hari lalu, korban bernama Al-Farizi bersimbah darah usai dibacok pelaku saat bangunkan sahur pada hari terakhir puasa lalu. Korban pun tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One, mengabarkan.